Bungalif Budi Soekarsono dan Christian Mogales akan segera memporak peran akan Sri Jaya FC, tapi itu tidak kelihatan pada hari hari ini Bu Halif tadi kita belum lihat ada satu pergerakan yang instintif di sini Bu Halif cukup berbahaya tadi kita saksikan syuting dari Obiora Tajam Bu Halif posisi Wahidi juga bagus untuk memblok cukup berbahaya mitra olahraga syuting dan sedikit tidak juga Bu Halif karena kita tahu bahwa oh iya melakukan pelanggaran tadi sekarang saya lihat cukup efektif terbukti kedua pemain ke diri, Ronaldo Pengundes dan Macan Putih mencoba kembali membangun serangan cukup berbahaya kali ini Khusnul Yuli ke depan namun lagi-lagi di WJFJ mitra olahraga membangun serangan melalui kaki jarahan langsung ke kotak penalti cukup berbahaya tadi mitra olahraga TV sebuah peluang emas yang bisa ditrobos dari pertahanan bersih kediri beberapa kali memang ketika pemain Sriwijaya meluangkan kombinasi pendek dan mereka bisa berhasil melewati pemain belakang daripada kediri kalau ini sebuah serangan lagi dari Sriwijaya shooting asisten pelati Iwan Budianto sekalipun persif memiliki Danilo dan Pak Gundes ya ya tinggal mereka berkoordinasi saya mungkin Danilo Bita juga sudah berapa kali mencoba untuk membongkar dengan tiga pemain ini sedang-sedang saja mitra olahraga sedang-sedang saja mitra olahraga sebuah tendangan spekulasi tadi dari Danilo Fernando pas posisi feri ibu nah ini supported tetap enak ini kita bagus sekali satu tendangan ibu ya tendangan ya cukup bagus tadi ini 2 band berlian 2 band berlian mengambung di udara ada satu tanya untuk seorang budi sudah seperti di udara sakit ibu sudah sehat ya cari sebung ditempel menempel terus Christian Gonzales tendangan bebas sudah dilakukan cukup berbahaya tadi namun mengarah kepada Christian Gonzales kita saksikan dalam tayangan ulang bola dari Haryanto ini 2 serangan berikan kepada Danilo Danilo kotak penalti dia top duel cukup berbahaya tadi Fagundes asisten wasib Darang Stisna tegas tadi ibu mengibatkan bendera offside dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana feri tadi sempat terlepas dan berkata berkata saya selain itu sudah meniup luit pertanda pertandingan babak yang kedua ini telah dimulai serangan kali ini Ronald Fagundes pendek saja cukup berbahaya Padarmawan dan Daniel Rukito langsung lagi ke depan Fagundes saya lihat juga penampilnya tidak begitu kontributif sore hari ini ibu karena jarang saya melihat bagaimana pemain persik ke diri untuk bisa membuat angka menjadi unggul namun sampai saat ini masih imbang tanpa setelah sempat terhenti tadi karena Cidra Firmansyah kalau ini serangan dari Danilo Fernando kita saksikan kotak penalti berbahaya tadi ditahan dengan dada kenapa beben ini lebih konsentrasi ikut menyerang ke depan sehingga sektor gimana Errol oh masuk Mitra Waragan TV bulu terjadi dari sektor kiri Errol ya Christian Gonzalez akhirnya memecah kebuntuan 1-0 persik ke diri unggul bagus tadi bung sudulan dari Christian Gonzalez sebetulnya aranya bung dari sektor kanan pertahanan Sriwijaya bermula dan diawali oleh Errol tadi karena di sektor itu kita lihat beben sering meninggalkan daerah dan dimanfaatkan berkali-kali jeli saya pikir Errol menempati posisi atau pos yang ditinggalkan Ben dan Berlian 1 bola crossing dan Christian sambil terbang bung dan sebetulnya bola menuju ke posisi ya tapi bola lepas tangkapannya bung iya tajam saya pikir suatu sendulan yang dilancarkan sandin terbang dari Christian Gonzalez gol pembuka gol pembuka dari top scorer musim lalu kita saksikan Mitra Olaraga suasana bagaimana pelatih Daniel Rukito dan juga manager tim Iwan Budianto 1-0 Mitra Olaraga TV Persik akhirnya unggul melalui heading dari Christian Gonzalez tadi sebuah serangan datang lagi Mitra Olaraga 1-0 Mitra Olaraga TV Persik unggul atas Sriwijaya FC sebuah serangan dari Persik ke diri masih kita nantikan cukup berbahaya Suswanto dalam tayangan ulang kita saksikan Errol masih Errol gimana Errol bernajar Elah lihat kanan pertahanan daripada Sriwijaya saya ulas bahwa Errol tidak bisa berbuat banyak foto kedua lebih dominan Errol bisa beroperasi dengan dahsyat di sektor itu masuk ke kotak penalti Ronald Fagundes hutang katik Danilo Fernando mencari celah untuk melakukan shooting Bagundes angkat bola Don Cales dihalau bola tadi Mitra Olaraga sudah dilakukan cukup berbahaya tadi padahal banyak pemain kita lihat Bunga gimana satu penjuru yang manis tadi jendulan cari Danilo Fernando offside offside saya pikir Danilo Fernando segera di benar Bung kartu kuning Bung iya kartu kuning yang kedua untuk versi Bung Danilo kosong Aris kita nantikan shooting Aris tepat ke penjaga gawang feri Rotin Sulu lepas berhadapan kita nantikan wow dalam keadaan yang tidak seimbang pun Christian masih kita lihat Bung masih bisa melepaskan tendangan tidak begitu tajam tapi akurasinya juga dalam tayangan ulang kita saksikan bola yang diberikan oleh Fagundes ini banyak sebetulnya umpan dari Fagundes Bung akhirnya terjadilah peluang seperti tadi Bung ini kelemahan dari pemain-pemain kita cukup berbahaya Mitra Olaraga dari Sriwijaya masih berhasil dihentikan oleh Fagundes akhirnya wasit SIS Lehi itu meniuk Luit Manjang pertanda pertandingan 2 kali 45 menit telah berakhir bersik kediri menang tipis 1-0 atas Sriwijaya FC goal tadi dibuat oleh heading Christian Gonzalez pada menit ke-61 dan inilah Christian Gonzalez Mitra Olaragaantif yang berhasil membawa Macan Putih hunggul 1-0 juara bertahan di Laga Pembuka Liga Jarum Indonesia musim ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih